selamat menikmati selamat menikmati padahal dari jam 8 pagi sekarang lebih kurang udah sekitar jam 2 mau jam 3 kalau gue gak salah singkatnya tuh konsumen minta nambah dan setelah gue konfirmasi gue pake chat karena minta tambahnya lumayan lucu panas 2 ayamnya paha atas sama sayap sama cheeseburger gue bilang panas 2 nya 1 atau 2 gue tulis paket panas 2 dalam kurung 2 dan cheeseburger oke in the end gue sudah beli sudah bayar dan sebelum gue beli gue telpon sekali lagi dan ini juga pelajaran untuk konsumen dan buat kita juga sih ya kalau dapet konsumen yang pas ditelepon orangnya beda hati-hati atau warning karena kejadian pas gue telpon nih berapa kali yang ngangkat bapaknya terus yang ngangkat ibunya dan pas gue konfirmasi gue dapet ngangkat ibunya gue tanya dia bener gak pesennya ini sebelum gue beliin dia bilang oh iya pak bener setelah gue beliin bapaknya telpon nadanya marah gue sih gak tau akun gue bakal jadi masalah atau enggak tapi video ini ya gue buat sekaligus juga buat pengingat gue akan bukti-bukti yang gue kumpulkan kalau sampai terjadi masalah gue sudah konfirmasi dan gue informasikan sama dia untuk paket tambahan yang satu yang salah jadi sebenernya dia mau panas jualnya itu sepaket bukan dua paket tapi gue terlanjur beli itu dua paket karena gue konfirmasi dua paket dia oke ya mau gak mau dah gue bilang kan daripada-daripada gue tadi bilang yaudah pak yang sepaket gue bawa pulang aja nanti bapak gak usah bayar toh juga sama-sama order cash ongkos kirimnya gak berubah banyak sebenernya sih bahkan gak berubah gitu loh gue cuman isi lain nolongin doang dia bilang gak apa-apa pak gue bayar cuman gue gak tau writing gue jeblok apa enggak gimana-gimananya cuman gue tetep writing dia dengan kondisi baik tapi for your information aja gitu kan kalau order ya di detail gitu nah ini seperti video yang ada di atas ini nih yang nanti gue tunjukin itu yang gue bilang merchant super super bener apa super gila nah ini kegilaan yang gue dapet dari merchant super kalau misalkan di tempat lain mungkin bisa gue cancel yang begini atau bisa gue adjust nah ini gak bisa di adjust nah kalau gak bisa di adjust kan puyeng kalau begini solusinya gimana gitu kan nah buat gojek atau temen-temen ya tolong lah mikir diambil hikmahnya buat hati-hati buat pelajaran bareng nah buat kantor tolong lah yang begini nih ya ini kejadian di lapangan kepikir gak pas bikin aplikasi merchant super-superan itu nah ditambah lagi pas order sepi sepinya kenapa karena tarif naik tarif naik kenapa karena katanya program spesial natal dan tahun baru untuk driver tarif per kilo dinaikin dinaikin dibebaninnya sama konsumen jadinya anyep udah lagi pada nyobain tol baru ya gitu dah inilah tahun baru 2019 ke 2020 ala gojek gofood lagi ngikat usaha ada yang lagi jalan narik orang sampai terakhir diguyur hujan sampai lebih kurang jam 7 malam masih hujan dan untuk para fighter-fighter gojek mereka masih bertempur di sana ngejar order yang lagi ngebla ya semoga tukor ya jadi itulah keseruan tahun atau akhir tahun 2019 yang mungkin bisa gue bagi sama lo semua akhir kata gue izin pamit sampai jumpa tahun depan di 2020 yang belum like subscribe and share bisa dibantu ya enggak buat menambah viewer juga dan membantu biar video gue makin sehat jangan pada pakai mot-motan main happy main orian semoga berkah gue YS gue cabut dulu selamat tahun baru 2020 sampai jumpa sampai jumpa jumpa